Saya sebagai keturunannya, saya dari Kesultanan Kanama Cirebon bahwa penebahan dia lakukan keturunan dari Bahagian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Kepada seluruh rakyat Indonesia Sekarang saya bersama Mama Fatih Kodiran dari Keraton Kanoman bersama dengan Kek Muhammad dari Balerante kemudian juga Syarif Nofal dari Bendakeret dan kemudian dari Aja Sesepuh Mertasinga dan kumpul ini keluarga daripada Kanoman termasuk juga cucu-cucunya Panembahan Kirilaya tadi kita sudah beberapa banyak membahas tentang masalah yang berkaitan nasab daripada Syarif Hidratullah yang InsyaAllah mudah-mudahan Allah memberikan bertujuk memberikan kekuatan untuk segera mengikbat nasab daripada Syarif Hidratullah supaya masyarakat dan rakyat Indonesia semakin jelas bahwa Syarif Hidratullah itu pada intinya adalah tidak ada kaitannya dengan habaib dan balik nomor selanjutnya disini kita kumpul mau menyatakan bahwasannya dari obrolan-obrolan tadi diskusi yang sangat panjang di Kanoman juga mufakat disimpulkan bahwa Panembahan Kirilaya atau Syarif Abdul Karim itu adalah Sultan Cerbon yang ada di Ngayogyakarta meninggal dimakamkan di sana ya itu adalah cucu dari Syarif Hidratullah dan Syarif Abdul Karim atau Panembahan Kirilaya itu bukan Bang Alwi bukan dari kalangan habaib itu kesimpulan dari keluarga kami daripada keluarga kami dari Kanoman karena semuanya ini juga termasuk cucu-cucu Panembahan Kirilaya untuk selanjutnya baru kali Mama Fatih Qadilat mau menjelaskan yang lebih dari itu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya Pangerang Patih Raja Merkodirang Patih Kesultan Kanoman Cirebon yang mewakili Kanjong Busti Sultan Raja Moemirudin Sultan Kanoman yang petugas saya menegaskan bahwa penembahan Kirilaya itu bukan jauh dari bahawali ingat semua masyarakat Indonesia tolong jangan terpancing daripada isu-isu daripada isu-isu para apa yang ada yang sekarang di viral bahwasannya saya sekali lagi menegaskan bahwa penembahan Kirilaya ini adalah keturunan anak cucu daripada sesarit hidatulok yang dikenal Sunan Gudungjati maka itu saya sebagai keturunannya saya dari Kesultanan Kanoman Cirebon bahwa penembahan Kirilaya bukan keturunan dari bahawali itu saja mungkin ini mustahil saya mudah-mudahan ini menjadi barokah karomah dan sahabatnya Amin dan saya juga ini di sini dari saudara kita ini bukan orang lain tapi ini adalah masih keluarga masih family ada kan babas ada mama dan semua juga diiringi oleh seseput daripada Kesultanan Kanoman dan Masa Singa adalah dan mudah-mudahan ini menjadi titik awal untuk menyelesaikan permasalahan para khabat yang dilakini mungkin itu dulu dan terima kasih saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum dari Abah Muhammad dari Balai Lantai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Apa yang disampaikan oleh Anggapas apa yang disampaikan oleh Bistibati saya seperti itu pendapatnya karena itu kita semua harus hati-hati dengan apa yang disampaikan yang mau diviralkan alam ini oleh Malah Mbah dengan mengatakan Baalawi dan kami kita bukan bagian dari itu kita bagian dari Wali Sumo yang jalur silah-silahnya Capsarif dari Musa Al-Kahmin Barang-Balang itu yang saya selamatkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton